Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpana RP Cahyokumolo meninggal dunia di Jakarta pada Jumat siang. Cahyokumolo meninggal pada 1 Juli 2022 sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat setelah dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Dalam karir politiknya, pria kelahiran Solo 1 Desember 1957 menjadi agota DPR sejak 1987. Bergabung dengan Partai Golkar dan kemudian pada 2004 bergabung dengan PDIP dan terpilih menjadi Sekretaris Jenderal TPP-PDIP pada 2010. Cahyokumolo juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KMPI. Pada 2014, Cahyokumolo terpilih dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia mulai dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja. Kemudian pada 2011 sampai 1 Juli 2022, Cahyokumolo menjabat sebagai Menpan RP di Kabinet Indonesia Maju. Cahyokumolo dikedal sebagai Menteri yang cerdas dan santun. Ia juga dikedal sebagai Menteri dengan kinerja yang baik. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Demi Putan Anyus, namporkan.